perambah ke usia muda. Pola hidup sehat dan tangkap sedari dini terhadap kejalannya bisa mengurangi resiko terjadinya stroke berat. Anda masih bersama kami di Focus Ore. Cacat atau meninggal dunia adalah ancaman nyata bagi penderita stroke, penyakit yang awal identik dengan usia lanjut. Car Free Day yang berlangsung setiap hari minggu di pusat ilmi hidup yang lebih sehat. Karena bagaimanapun, gaya hidup kota besar disadari punya andil besar dalam membuka peluang datangnya penyakit. Salah satunya adalah stroke. Penyakit stroke yang membuat ayah pria bernama Zulkifli ini nyaris tak berdaya. Sudah sembilan bulanan, sejibubur Jakarta Timur lumpuh. Sempat menjalani sejumlah pengobatan alternatif, tapi tak kunjung ada hasil. Barulah ketika bat secara intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dengan obat dan fisioterapi yang terarah, ada perbaikan signifikan. Perbaikan yang kita rasakan pertama itu darinya nggak bisa duduk, Pertama bisa duduk ya, duduk sendiri, itu sudah kemajuan. Kemudian tangan melalui fisioterapi, tadinya ngepelnya agak susah ya, itu pergerakan tangannya biasakan. Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan, stroke menjadi penyakit tidak menular mematikan dan penyebab kecacatan tertinggi di Indonesia. Jumlah penderitanya terus bertambah dan mulai menurunkan kualitas hidup penderita dan keluarganya. Sejumlah faktor risiko seperti pola makan tak sehat, kurang beragak, merokok, hipertensi, dan diabetes melitus, jadi sederet mendukung angka kejadian stroke di masyarakat. Mengenali dengan segera gejala stroke bisa mengurangi dampaknya. Itu adalah wajah yang berubah di satu sisi menjadi mencong atau miring, biasanya di bagian mata atau bibir. Tak bisa mengangkat lengan ke atas baik satu maupun dua-duanya. Kemudian, cara bicap atau kacau. Segera hubungi rumah sakit terdekat bila menemui salah satu gejala tersebut. Menurut neurologis dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta, Dr. M. Arief Rahman Kemal, begitu tak perlu mengambil tindakan apapun yang justru akan memperlambat dibawanya pasien ke rumah sakit. Begitu kita ada tertalaksana preventif, akhirnya menghambat tertalaksana kita stroke, karena kita benar-benar time is brain. Kebiasaan hidup sehat dengan berolah-olah satu pencegahan stroke. Yang penting, disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat, karena lebih baik menjaga daripada mengobati. Jangan biarkan stroke mengikis kualitas hidup Anda. Dan Waluy Adi melaporkan dari Jakarta. Memperingati hari musik nasional yang jatuh pada 9 Maret, Presiden Jokowi berharap musik Indonesia... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.